Selamat datang di Levio. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang tipe-tipe lesons di Levio. Di Levio, terdapat tujuh tipe leson yang bisa Anda buat sesuai kebutuhan. Pertama, leson tipe Read. Read adalah tipe leson utama di Levio yang berbasis teks. Pada leson tipe Read, teks pembelajaran disajikan dalam bentuk steks atau tumpukan kartu. Leson tipe Read diawali dengan kartu Cover yang memuat judul leson. Untuk kartu selanjutnya, Anda bisa menambahkan jenis kartu lain. Anda bisa membuat Text Card atau kartu yang berisi teks saja, atau Picture Card yang berisi gambar dan teks dalam satu kartu. Anda juga bisa menambahkan kartu Collapsible Card untuk menjelaskan poin-poin penting dalam materi pembelajaran. Selain itu, Anda bisa menambahkan Exercise Card untuk memperdalam pemahaman serta berinteraksi dengan user. Kedua, leson tipe Watch. Pada leson tipe Watch, Anda bisa memasukkan materi pembelajaran berbentuk video. Anda hanya perlu mengunggah video Anda ke YouTube atau Microsoft Stream dan salin tautan video tersebut. Klik Add Video untuk menambahkan video ke dalam leson Anda. Setelah itu, Anda bisa menuliskan judul dan deskripsi singkat dari video tersebut. Ketiga, leson tipe Document. Pada leson tipe Document, Anda bisa memasukkan materi pembelajaran yang berupa file tertentu. Anda bisa menambahkan file jenis PDF, DOC, atau XLS dengan cara mengunggahnya dari komputer Anda. Lalu, Anda bisa melihat tampilan file yang Anda unggah dengan tombol Open File New Tab. Atau mengganti file dengan tombol Change File. Keempat, leson tipe Reflect. Pada leson tipe Reflect, Anda bisa membuat pertanyaan terbuka untuk user. Dengan tipe Reflect, user akan terdorong untuk menulis pendapat atau argumen mereka. User juga bisa membagikan jawaban mereka di social page Levio untuk mendapat EXP tambahan. Kelima, leson tipe Community Q&A. Pada leson tipe Community Q&A, user bisa membagikan pertanyaan ke social page Levio mereka, di mana user lain bisa memberikan pendapat mereka. Leson ini bersifat opsional. Namun, user bisa menggunakannya untuk bertanya ke user lain terkait materi pembelajaran. Keenam, leson tipe Quiz. Pada leson tipe Quiz, Anda bisa menguji pemahaman user terhadap materi pembelajaran. Leson tipe Quiz mempunyai sistem penilaian yang bisa Anda lihat di admin panel Levio. Anda bisa membuat pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban untuk keperluan quiz. User bisa mengerjakan quiz beberapa kali hingga mereka memahami jawaban yang benar. Ketujuh, leson tipe Exam. Pada leson tipe Exam, Anda bisa menguji pemahaman user seperti pada quiz. Namun, exam hanya bisa dikerjakan sekali. Selain itu, user harus mengerjakannya dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk membuat quiz, Anda hanya perlu memasukkan pertanyaan dan pilihan jawaban yang ingin digunakan untuk menguji user. Kini, Anda bisa membuat leson sesuai keperluan organisasi Anda. Klik video selanjutnya untuk mempelajari cara membuat leson interaktif atau klik video sebelumnya untuk mempelajari cara menggunakan content authoring tools Levio. Terima kasih telah menonton!